Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Ichan Crochet di video kali ini teman-teman kita akan belajar untuk membuat sajadah rajut seperti ini ini sajadah untuk traveling atau sajadah muka saja jadi ini ukurannya kecil panjangnya sekitar 31,5 cm sedangkan lebarnya ini sekitar 24,5 cm bismillahirrahmanirrahim kita buat dulu slip knot kemudian lanjutkan membuat 66 rantai pada rantai ke 66 beri peniti penanda lalu tambahkan 2 rantai lagi sebagai awal baris tidak dihitung sebagai 1 DC buat 1 HDC pada peniti penanda atau CH ketiga dari hakpen lanjutkan mengisi setiap rantai dengan 1 HDC sampai ke bagian ujung HDC ke 66 ini sudah saya buat baris pertama sudah selesai kita lanjutkan ke baris berikutnya awal masih tetap dengan 2 CH kemudian pada lubang stitch yang pertama kita isi 1 HDC lanjutkan mengisi 1 HDC di seluruh lubang stitch sampai nanti terkumpul kembali 66 HDC buat 3 baris seperti ini teman-teman ya jika sudah selesai 3 baris HDC dengan benang A ini kita akan ke baris keempat 2 CH dulu lalu kembali buat HDC sebanyak 16 kali pada HDC ke 16 lakukan pergantian warna benang jadi tinggalkan 3 loop pada hak pen kemudian ambil benang warna B masukkan ke dalam ketiga loop tadi supaya HDC selesai mulai dari baris keempat ini kita mulai menggunakan 2 warna teman-teman ya buat 2 HDC dengan benang B pada HDC kedua tahan 3 loop seperti ini ambil lagi benang A kemudian masukkan ke dalam 3 loop untuk menyelesaikan HDC lanjutkan lagi membuat 6 x 1 HDC dengan benang A stitch yang kita pakai disini kebanyakan adalah HDC teman-teman ya jadi saya hanya menuliskan 2A 2B seperti itu tanpa mencantumkan lagi HDC nya stitch nya ya nama stitch nya oke ini HDC ke-6 silakan teman-teman buat 2 HDC B kemudian 6 HDC A sampai totalnya nanti ada 4 kali pengulangan seperti pada pola tulis 2B 6A dikali 4 nah ini ya ini yang pertama kedua ketiga keempat kita akan tambahkan lagi 2B di HDC yang kedua ganti warna lagi lalu kembali buat dengan benang A 16 kali 1 HDC A pada HDC ke-16 kita akan selipkan dulu sisa benang bekas sambungan ini ya selesaikan HDC terakhir kemudian cek lagi apakah lurus atau mengkerut hasilnya kita kita akan naik baris benang B ikutkan naik sambil membuat 2CH balik rajutannya lalu ke baris kelima selipkan sisa benang ke bagian belakang ingat peniti di kanan di tangan kanan ke arah tangan kanan itu artinya lembaran bagian depan jadi sisa benang bisa dengan bebas kita letakkan di bagian belakang oke pada baris kelima ini kita membuat 1HDC dengan benang A sebanyak 14 kali nah benang B yang di bagian belakang diperiksa dulu tarik sedikit kemudian baru mengganti warna benang kalau teman teman menyelipkannya dengan jari tengah ditahan seperti ini nanti akan mengurangi penarikan benangnya jadi lebih stabil enggak sering-sering kita narik benang lanjut lagi kita buat 1HDC dengan benang B sebanyak 6 kali nah di HDC kelima berhenti dulu tarik sedikit benangnya lalu buat HDC ke 6 tahan 3 loop ganti warna benang kita buat 2 HDC dengan benang A pada HDC kedua ganti warna lagi teman-teman ulangi membuat 6 HDC B 2 HDC A sampai totalnya nanti 4 kali seperti ini 1 kali ini yang kedua kalinya 3 kali 4 kali setelah itu buat 6 HDC B pada HDC ke-6 ganti lagi warna benang dengan benang A buat HDC 14 kali di di HDC ke-14 selesaikan dengan benang A nah jadinya seperti ini untuk baris ke-5 lanjut ke baris ke-6 di baris ke-6 naikkan benang B sambil membuat rantai untuk baris yang genap ini harus hati-hati menyelipkan benangnya usahakan serapi mungkin dan sesering mungkin di cek di bagian belakang ya oke untuk baris ke-6 kita awali dengan 12 kali 1 HDC dengan benang A pada HDC ke-11 nanti kita lihat dulu benang yang di belakang tarik kemudian kita buat HDC ke-12 nya ganti warna benang kemudian lanjutkan lagi teman-teman membuat 1 HDC sebanyak 42 kali pada HDC ke-41 kita rapikan dulu benang yang ada di bagian belakang tahan pangkal dari warna B kemudian kita tarik ujung benang A dengan tangan kiri yang kanan menahan yang kiri menarik benang A oke setelah itu lemaskan lagi jangan terlalu kencang lanjutkan lagi membuat 12 A HDC ke-12 selesaikan tetap dengan benang A lalu kita lihat dulu hasilnya seperti ini teman-teman oke kita lanjutkan ke baris ke-7 naikkan benang B sambil membuat 2 rantai peniti di bagian kanan berarti kita sedang merajut sisi yang bagian depan bagian ganjil kita buat dulu 10 HDC dengan benang A pada HDC ke-9 rapikan benang di belakang tarik sedikit di HDC ke-10 ganti warna benang lanjut lagi membuat 46 kali 1 HDC dengan benang B pada HDC ke-45 buat HDC ke-46 ganti warna kita buat 10 HDC A dan oke ini 10 HDC nya sudah saya selesaikan naikkan benang A kemudian sambil membuat 2 rantai balik rajutan kita lihat dulu tapi ya motif R7 tadi seperti apa nah ini teman-teman ya lagi ke round 8 kita buat 8 A 1 2 7 tarik sedikit yang belakang ini putus jadi kita ingin ya 8 benang saya putus ini ambil kalau putus benang kayak gini ya jadi dimasukkan ke sisa 3 loop di hak band tadi oke lintir sedikit boleh kemudian lanjut membuat 20B sisa benang dan benang yang tidak dirajut tetap selipkan di belakang ikut jalan 20 tarik tahan dulu tarik sedikit kemudian 10A perhatikan pola tulisnya teman-teman ya tarik dulu yang belakang setelah itu buat yang ke 10 ganti warna buat lagi 20B 20B 2 20B ganti warna kita buat 8A 1 2 2 R8 selesai kita lihat dulu nah seperti ini R8 nya kita lanjutkan ke R9 di R9 awalnya kita buat 6A ini naik dulu ke sini buat rantai 1 2 balik kerajutan buat 6A 1 ini di belakang ya selipkan 2 3 6 6A sudah kita buat 20B 20 sebelum ganti warna ini tahan dulu tarik sedikit yang di belakang kemudian nariknya sedikit aja jangan banyak-banyak ganti warna lagi kita buat 2A 1 2 lalu 2B 1 2 kemudian lanjutkan 10A tahan tarik oke lanjut 20B ganti warna dulu ya 20B penang ini di belakang tahan di sini jepit tarik yang di belakang sedikit aja ini kalau pas itu gak ada rasa mau narik lagi kencang dia ya oke lanjut lagi 6A 6A dirapikan saja sewaktu diraju teman-teman ya kalau ada putusan benang kayak saya nih oke ini R9 sudah selesai seperti ini seperti ini lanjut ke R10 di R10 kita naikkan dulu benangnya seperti ini kita buat R10 awalnya 8A oke masuk di atas HDC pertama sambil selipkan benang buat 8A 1 2 8 kemudian buat 16B yang ke 16 tempat ganti warna buat lagi 10A 9 10 tahan disini tarik sedikit nah secukupnya aja nariknya jangan terlalu kencang ganti warna kita buat 2B nah di yang kedua ganti warna lagi lanjut buat 6A 6A kemudian 16B itu 2 itu lagi 16 buat 8A itu bagian akhirnya sudah selesai kita lihat ya nah jadinya seperti ini R10 kita lanjutkan ke R11 di R11 awalnya kita buat 10A 1 2 10 buat lagi 12B 12B ke 10A ganti ya 10A 10A sudah sudah kita buat sudah 2B ini tarik dikit ya kalau jaga-jaga eh salah ini ditarik 2B 1 2 ganti warna buat lagi 10 A ke 12 B 1 2 13 ganti warna lanjut buat 10 A 4 6 8 9 10 ini round 11 selesai kita lihat seperti ini kita lanjutkan ya ke round 12 naikkan benangnya dulu lalu buat rantai 2 round 12 awalnya 8 A 1 2 8 ganti warna buat 12 B 6, 8, 10, 11 baru 11 1 lagi 12 ganti ya tahan 3 loopnya ganti benang lanjut membuat 10 A 10 nah ini tahan lanjutkan lagi buat 6 B 6B sudah kita lanjut ke 10 A 2, 4, 6, 8, 10 kemudian 12 B di sini tarik sedikit yang di belakang kalau sudah pas itu tidak akan mengkerut teman-teman jadi harus ditahan di sini ya lanjutkan ganti warna lalu kita buat yang terakhir sama seperti yang awalnya ini tadi yaitu membuat 8 A naik 1, 2 nah ini untuk baris ke 12 kita lanjutkan ke baris 13 untuk baris 13 balik rajutan kita awalnya membuat 6 A 6 A lanjut buat 12 B ini yang ke 12 setelah itu 10 A bagang lanjut 10 B lalu 10 A tahan tarik sedikit kemudian kita lanjutkan dengan membuat 12 B 11 B kita tarik dulu kemudian kita buat yang ke 12 ganti warna terakhir kita akan buat 6 A 1 1 2 naik kita buat R14 kita ke R14 di R14 kita awalnya buat 8 A 8 A sudah tarik sedikit kemudian kita buat 8 B 8 B 8 B kemudian 10 A A sudah kemudian 14 B kemudian kemudian 8 B Cek cek dulu tahan tarik kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian tepi membuat 8 A kita akan ke R15 di R15 awalnya kita buat 10 kali HDC dengan benang A ini sudah yang ke 10 tahan lalu tarik kita lanjutkan membuat 4 B ganti warna kita lanjutkan membuat 10 A ganti warna lagi 18 B 6 ganti ganti warna 10 A ganti warna lagi buat 4 B ganti warna terakhir kita buat 10 A baris ke 15 selesai naikkan benang B sambil membuat 2 rantai lagi kita lihat baris ke 15 jadinya seperti ini untuk baris selanjutnya silakan teman-teman lihat pola tulis berikut jika baris ke 19 sudah selesai nanti jadinya seperti ini ini belum 1x motif sedikit lagi kita buat baris ke 20 dan 21 barulah selesai untuk 1x motif untuk R20 kita buat dulu 8A ganti warna buat 16B ganti warna lagi buat 6A lanjutkan membuat 2B ganti warna buat 10A ganti warna lagi 16B jangan lupa benang yang di belakang selalu perhatikan dan dirapikan teman-teman lanjutkan buat 8A baris 20 selesai naik benang B buat rantai 2 kita lihat dulu hasilnya jadinya seperti ini kita akan mengerjakan R21 pertama kita buat dulu 6A ganti warna benang kemudian kita lanjutkan dengan membuat 20B ganti ganti warna lagi lanjutkan membuat 10A lalu kita akan membuat 2B ganti warna buat 2A ganti warna lagi kita buat 20B rapikan benang di belakang ganti warna lanjutkan membuat 6A 6A selesai naikkan benang B buat 2 rantai R21 seperti ini teman-teman untuk round berikutnya silakan perhatikan pola tulis berikut karena kita akan mengulangi baris R8 sampai R21 ini hingga 2 kali lagi setelah itu tambahkan R8 1 kali teman-teman juga ulangi langkah-langkah pada R7 sampai ke R1 mundur ya nanti hasilnya akan seperti ini pengulangan motifnya sudah selesai kita akan rapikan bagian pinggir sajadahnya caranya simple disini kita akan ambil pakai benang B benang A ini sudah boleh diselipkan di bagian belakang sajadah untuk benang B chain 1 dulu nanti ini kan bagian sudut sudut pertama teman-teman tapi kita kerjakan terakhir nah jadi belum membuat sudut di bagian pertama ini ya kita isi dulu lubang pertama ini dengan 1 SC lanjutkan mengisi semua lubang stitch ke arah kiri ini dengan 1 SC tiap lubang jika masih ada sisa benang dari benang A tadi langsung selipkan di bagian belakang supaya tidak repot mengulangi menyelipkan memakai jarum sulam nanti ya oke lanjutkan dulu membuat 1 SC sampai ke bagian sudut di sebelah kiri ini saya sudah hampir sampai ke bagian sudutnya untuk bagian sudut ini nanti akan kita isi dengan 1 SC kemudian picot memakai 3 CH slip stitch di sini ada 2 helai benang ke arah samping SC nah ini kepala SC kemudian ada helai benang yang di samping slip stitch selalu di sini kalau membuat picot walaupun nanti 3 kali slip stitch oke lanjutkan lagi picot memakai 8 CH 8 CH sudah kita akan slip stitch nah ini posisi slip stitch yang tadi teman-teman ya 2 helai serong ke samping nah ini disinilah tempat kita slip stitch lagi picot yang dari 8 CH lanjutkan membuat picot dengan 3 CH lagi slip stitch kemudian SC di lubang yang sama dengan yang tadi jadi untuk bagian sudut ini ada 2 SC di antara 2 SC inilah kita membuat picot bagian yang horizontal ini HDC nya kan miring itu isinya 2 SC 1 SC 2 SC 1 SC sampai ke bagian sudut nanti dibuat lagi motif sudut yang sama setelah berkeliling dan membuat picot yang terakhir jangan lupa slip stitch di atas SC yang pertama sudah selesai tinggal kita merapikan sisa benang di bagian belakang sajadah nya tutorial sajadah rajut kali ini selesai semoga video ini bermanfaat insya Allah kita akan ketemu di projek projek rajut yang lainnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa